Metro Update TV, saya ingin bertanya Pak, dengar sempat siapa ini Pak? Pak Sip, yang sudah ini sempat. Sama Nur, Kasih Bimas, atau Bipiran Kapilah dari Kabupaten Lebong, Pak. Masjid Al-Kahdi, itu. Penyerahan Piala selesai, kami persilahkan Gubernur Bengkulu, Bupati Wakil Bupati Kaur, Ketua MPTQ, kembali ke tempat semula. Musyawarah Tilawatil Quran atau MTQ ke-35 tingkat Provinsi Bengkulu. Yang diselenggarakan di Kabupaten Kaur mulai tanggal 21 sampai tanggal 28 Mei tahun 2022. Akhirnya ditutup secara resmi pada Jumat malam tanggal 28 Mei tahun 2022 pukul 8 sampai selesai. Acara ini ditutup langsung oleh asisten dua Gubernur Bengkulu Insinyur. Farisa yang mewakili Gubernur Bengkulu karena berhalangan hadir. Acara penutupan ini sangat meriah dan penuh kekeluargaan. Dihadiri oleh Bupati Kaur, beserta segenap perangkat OPD Kabupaten Kaur. Juga diikuti oleh seluruh perwakilan kepala daerah seluruh kabupaten di Provinsi Bengkulu. Serta dihadiri juga oleh seluruh peserta MTQ. Dan disaksikan oleh ribuan masyarakat Kabupaten Kaur. Yang bertumpah ruah memadati lapangan Merdeka Kota Bintuhan. Dalam kata sambutannya Insinyur Fahriza mengatakan. Bahwa bagi peserta lomba MTQ ke-35 yang juara. Terus berusaha belajar dan tetap mempertahankan prestasinya. Karena pemenang lomba MTQ ke-35 di Kaur ini akan dipersiapkan untuk mengikuti MTQ tingkat nasional tahun 2024 nanti. Sehingga bisa mengharumkan nama Provinsi Bengkulu di ajang tingkat nasional. Di samping itu bagi peserta yang belum menang jangan kecewa terus semangat. Semoga bisa meraih prestasi yang lebih baik pada MTQ ke-36 nanti. Dalam kata sambutannya Bupati Kaur Lismi Dianto. Mengharapkan bagi peserta MTQ ke-35 agar bisa kiranya membantu mempromosikan keindahan objek wisata di Kabupaten Kaur. Di samping itu beliau juga mengharapkan setiap peserta bisa mengambil makna pentingnya Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Guna diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada malam acara penutupan MTQ ke-35 tingkat Provinsi Bengkulu ini. Ditetapkan kontingen Kabupaten Kaur sebagai juara umum. Disusul oleh kontingen Kabupaten Muko-Muko dan Kota Bengkulu sebagai juara kedua dan ketiga. Pada acara penutupan MTQ ke-35 ini ditetapkan juga Kabupaten Bengkulu Utara sebagai tuan rumah MTQ ke-36 tingkat Provinsi Bengkulu tahun 2024 nanti. Menurut Malfinas Rahmanur pimpinan kafilah Kabupaten Lebong. Bahwa MTQ ke-35 di Kabupaten Kaur ini sangat luar biasa dan memuaskan. Dalam hal pelayanan, penyambutan yang seremonial, dilayani dengan baik, dan dalam tiap cabang lomba berjalan dengan baik. Hal ini didukung juga oleh pendapat Pak Cardino dari perwakilan dari Kabupaten Bengkulu Utara. Bahwa mereka sangat puas atas pelayanan panitia penyelenggara MTQ ke-35 di Kabupaten Kaur. Dalam hal penyambutan, kesehatan, transportasi, penjemputan dan pelayanan lainnya, Septimuda warga desa Cahaya Batin kecamatan Semidang Gumai Kabupaten Kaur berpendapat bahwa event tingkat Provinsi ini sangat berharga bagi masyarakat Kaur karena acara ini bisa meningkatkan perputaran ekonomi di Kaur. Dengan adanya bazar dari kegiatan MTQ ini, di samping masyarakat Kaur sangat antusias menghadiri setiap acara lomba MTQ sehingga bisa meningkatkan kesadaran bagi generasi muda khususnya tentang pentingnya nilai-nilai Al-Quran untuk dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga saja hasil MTQ di Kabupaten Kaur ini bisa meningkatkan iman dan takwa bagi kita semua. Dari Kabupaten Kaur, Metro Update TV Erwin Kubu melaporkan. MTQ di Kabupaten Kaur ini, Pak, apakah lebih baik atau bagaimana pelayanannya terhadap kepilah-kepilahnya, Pak? Tentunya setiap tahun selalu ada peningkatan, Pak, ada pembinaan-pembinaan karena juga dari LPTQ setiap ada penyelenggaran event mereka selalu mengevaluasi jadi menurut saya untuk penyelenggaran di Kabupaten Kaur ini luar biasa, Pak. Terima kasih, Pak. Saya dari Kabupaten Metro. Assalamualaikum, Pak. Saya dari Kabupaten Metro. Saya ingin bertanya, Pak. Dengan Pak siapa ini, Pak? Pak Sip dan Sip ini. Bapak sebagai warga Kaur yang merupakan tuan rumah, apa tanggapan Bapak dengan diadakannya MTQ yang ke-35 ini di Kabupaten Kaur ini, Pak? Tentunya sangat baik, Tentu Masyarakat sangat antusias. Dengan anda, momen-momen event nasional ini, tentunya banyak meningkatkan satu perekonomian di masyarakat dengan acara dan seluruh teman-teman ini sangat-sangat berdampak positif pada masyarakat Kepen Kaur. Alhamdulillah, lalu kemudian berhadap perekonomian dengan adanya bazar selama kegiatan MTQ sehingga kita dapat bergumpul di tempat ini di dalam suasana sukacita dan suasana bahagia karena baru saja dengan adanya acara-acara tinggi kemudian lagi secara umum memperkenalkan daerah atau potensi-potensi Kaur secara luas kita umumkan kepada Allah SWT agar selalu terjaga kepada narkita di Provinsi Kaur dengan adanya oke, Pak semoga dengan tidak terus bersalah penyelenggaraan MTQ ini, Pak? ini kan boleh karenakan siar Islam apa yang diharapkan daripada Bapak sebagai warga Kaur hasil daripada penerapan daripada MTQ ini, Pak untuk kalangan muda dengan adanya kegiatan MTQ ini penuh diharapkan kepada masyarakat Kaur khususnya Kaur yang muda demi meningkatkan iman dan taqwa untuk mengamalkan ayat-ayat yang berkutang tentunya sekali lagi dengan siapa, Pak? dengan Pak siapa? dengan Bapak siapa namanya? Pak, Septi Buda, SPD saya, Warga Cahaya Batin Jaman Tan Sri Gakumai oke, terima kasih, Pak saya dari Wartawan Metro FDTV dari Kabupaten Kaur dan mengambil Terima kasih telah menonton!